Di sini kita akan mencari bentuk sederhana dari akar pangkat 3, dari P pangkat 6, Q pangkat 3, lalu di pangkat setengah. Kita lihat dulu yang pertama, kita punya bentuk akar. Kalau kita punya akar, akar A itu artinya A pangkat 1 per 2. Kalau kita punya akar, di sini angkanya M, jadi akar pangkat M untuk A itu artinya adalah A pangkat 1 per M. Kalau kita punya pangkat di sini, jadi A pangkat N, lalu akar pangkat M, jadinya adalah A pangkat N per M. Jadi bentuk akar itu jadi bentuk per. Dan ini berlaku sama untuk kalau kita punya bentuk perkalian di dalam A pangkat N, lalu B misalnya ini adalah pangkat P, lalu di sini akarnya adalah M. Berarti kita akan dapatkan A pangkat N per M dikali dengan B pangkat P per M. Jadi bentuknya adalah seperti ini. Jadi yang hasil yang dalam itu berarti P pangkat 6 jadinya per 3, kita kali dengan Q pangkat 3 per 3. Jadi masing-masing kita bagi dengan 3, karena dia akar pangkat 3. Lalu ini pangkat setengah. Berarti kita akan dapatkan di sini P pangkat 2 kali Q pangkat 1, ini pangkat setengah. Lalu kemudian kita lihat kalau dia dipangkatkan, seperti ini, berarti kalau kita punya A pangkat B kali A pangkat C, lalu kita pangkatkan dengan N misalnya. Ini akan jadi A pangkat B kali N, jadi kalau pangkat dipangkatkan, pangkatnya dikali, masing-masing dikali. Jadi yang C juga sama, kita kali dengan N. Berarti kita akan dapatkan di sini jadinya P pangkat 2 kali setengah, dikali dengan Q pangkat 1 kali setengah. Kita akan dapatkan berarti di sini P pangkat 2 kali setengah, berarti 2 per 2, 1, lalu Q-nya pangkat setengah. Kalau pangkat 1, kita tidak usah tulis, berarti P, lalu Q pangkat setengah. Ini adalah hasilnya. Kalau kita lihat dalam pilihan, pilihannya itu adalah yang D. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.